Welcome back to the channel, Zona Forex Dan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di time frame daily Sebelum kita menganalisa, saya mengingatkan buat teman-teman semua ya Sampai dengan saat ini pergerakan XAUUSD kecenderungannya masih kuat turun Secara struktur terbentuk dari tingkat tertingginya 2070.35 Disini awal penurunan daripada pergerakan XAUUSD Dimana membentuk yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high Dan saat ini menuju area lower low Target lower low sampai berapa? Ini sudah saya sampaikan juga di beberapa analisa daripada beberapa minggu kemarin ya Baik di hari Sabtu kemarin ya Bahwasannya target untuk satu minggu ke depan ya Kalau teman-teman masih ingat saya mengukur dimana pergerakan rata-rata di weekly ya Dari start swing terakhir atau pembentukan gelombang impulsif ini ya Ini kan ada gelombang impulsif, ini gelombang korektif, ini gelombang impulsif lagi, ini korektif Dan saat ini gelombang yang berjalan adalah gelombang impulsif Dimana gelombang impulsif yang saya hitung dari posisi tertingginya ini Itu mencapai kurang lebih 200 dolar Jaraknya ya, jarak dari gelombang impulsif ini dari tertingginya sampai dengan terendahnya ini rata-rata 200 dolar Disini 200 dolar Kemudian di berikutnya juga disini 200 dolar Ya perhatikan nih, kurang lebih 200 dolar Sampai dengan posisi gelombang impulsif yang saat ini sedang berjalan Dari titik tertingginya disini ya, di kurang lebih 1807 Kalau kita ukur ke bawah 200 dolar Ini mencapai di kisaran area 1600 yang menjadi level psikologi di emas Dan 1598.30 Itu adalah penutupan, bukan penutupan ya Dalam arti target kita untuk minggu ini untuk mencapai arah area harga tersebut Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan terakhir di hari Senin kemarin ya Di Delhi Ini sudah terjadi lanjutan daripada penurunan Ya perhatikan ya Dan Alhamdulillah sudah sampai dengan area 1621 ya Yang menjadi titik terendahnya hari ini Dan sudah breakout di bawah wilayah support Yaitu 1625.29 Secara keseluruhan dari posisi hari Senin kemarin ya Terjadinya breakout wilayah low weekly minggu kemarin Kemudian sudah breakout lagi wilayah support Ini menandakan bahwasannya seller sangat-sangat kuat Dan mendominasi dari pergerakan XAUUSD saat ini dibandingkan buyer Dan ini posisi terakhir ya Perhatikan ini adalah posisi terakhir Gelombang impulsif yang mengikuti penurunan Dimana memang secara daily Ini setelah penurunan ini ya Perhatikan turun Kemudian dia korektif Dia turun lagi Dia korektif lagi Dia turun lagi Dia koreksi Membentuk sebuah area base Kemudian ini dia turun lagi Penurunannya ini Kita sudah prediksi ya Dimana pergerakan akan menuju Bilayah 1600 sampai dengan 1598.30 Insya Allah bisa sampai area sini Ini secara gambaran pergerakan dimana range yang kita ukur dari data sebelumnya Kenapa saya masih mendominasi sell Ya tentunya karena trend besarnya turun Kemudian secara kita lihat trend di time frame daily Adanya pembentukan terakhir area set which ini sudah terbreak out ya Yaitu wilayah 1654 sampai dengan 1652 Ini sudah di break out Impulsive berries Dan ini sudah saya sampaikan Anda bisa lihat disini ya Perhatikan Dia turun ya Terus kemudian membentuk sebuah area base Atau kita sebutnya konsolidasi Ya Terus kemudian dia keluar dari area ini Dia break out impulsive berries Ya dia melanjutkan penurunannya Ya Menyentuh area sini Baru dia naik lagi Ya Naiknya ini adalah koreksi lagi Ya Baru dia turun lagi Dia koreksi lagi tepat di area sini ya Di minggu kemarin Baru dia terjadi penurunan impulsive Beris berhasil break out Bilayah resistance 1654 Dan Penerusan penurunan ini Terbukti di hari Senin kemarin Ya terjadi berlanjut penurunannya Sebesar apa Range pergerakan di hari kemarin Kita sekarang ukur dulu ya Besarannya di hari Senin kemarin Rangenya berkisaran Kisaran seperti ini Kita tarik dulu Kurang lebih 28,5 dolar Range pergerakan besaran Daripada pergerakan XAUSD Naik turunnya sebesar 28,58 Sudah termasuk Satu Apa ya Sudah masuk ke dalam target harian Range Kisaran 20 Sampai dengan 30 dolar Di hari Senin kemarin Hari ini seperti apa Yang pasti Menurut saya Insya Allah akan berlanjut turun Dengan adanya Dua candle impulsive Beris Ya Ini masih kecenderungannya kuat turun Nanti kita akan Ukur ya Yang pasti Dengan adanya target Yang sudah kita tentukan Yaitu di area 50% 1617,52 Ini area 50% Sudah mendekati ya Kemudian area 1% Fibonansi expansion 1609,84 Sampai dengan area level psikologinya Yaitu di 1600 Sampai dengan 1698,30 Ini adalah target kita Ya Kita sudah memiliki target Ini saya block dulu aja ya Biar sama Ini saya block seperti ini Buat teman-teman yang Bingung angka-angka yang sudah saya Buatkan ini ya Ini sudah saya sampaikan Di analisa Minggu ini Weekly analisa Anda bisa nonton dulu Ya supaya gak Bingung Dimana area 50% ini Ditarik dari angka berapa Angka berapa Terus Fibonansi expansion ini juga Ini sudah saya sampaikan Di weekly analisa Yang sudah saya share Di hari Sabtu Pagi Silahkan ditonton Buat teman-teman Itu untuk acuan kita Selama satu minggu ini Dari hari Senin Sampai dengan hari Jumat Oke Kita akan berlanjut ya Hari Selasa ini Kondisi SLUSD Pergerakannya seperti apa Sekarang kita turunkan Di time frame 4 jam Nah ini di time frame 4 jam Perhatikan Terjadi Kondisi penurunan Berlanjut Daripada Breakout Wilayah Ini ya Wilayah resisten 1654 Perhatikan Ini terjadi Breakout Sebelumnya adalah ini Ini impulsif beris Perhatikan Impulsif beris Berhasil Breakout Wilayah support Sorry Support awalnya ya Dan menjadi area resisten 1654 Dan berlanjut turun Dan pagi Di hari Senin kemarin Impulsif beris Yang cukup besar Menekan ke bawah Ya disini Dan membentuk Sebuah area support baru Mendekati wilayah support Yang kita gambarkan Sebelumnya Yaitu 1625.29 Disini terjadi Bayar menekan lagi ke atas Karena ini pagi Ini kejadiannya Ini pergerakan pagi Yang cukup signifikan ya Waktu itu Sempat 18 dolar Kurang lebihnya Dan terjadi kenaikan Dengan area level psikologi Yang kita gambarkan 1648 Yang menjadi titik balik Dari pergerakan XAUSD Seller kuat menekan Karena gagalnya Dia mendekati area Rites ya Area Rites 78.6% 1652 Sampai dengan 1654 Area ini Masih berlaku ya Sampai dengan saat ini Artinya Harga saat ini Yang terbentuk Ya Masih memungkinkan Untuk dia Balik ke wilayah Area Rites Secara perhitungan Range Masih Bisa Terjadi Dan hari ini Dengan adanya Pembentukan Bullish Spinbar Seperti ini Ini Perhatikan Dan ada Konfirmasi Candle warna merah Impulsive Beris Hijau Merah Dan konfirmasi Candle warna merah Artinya Dorongan seller Sangat kuat Dan mendominasi Pergerakan Untuk saat ini Dan terbukti Di candle berikutnya Muncul candle Warna merah Dan berhasil Break out Wilayah support Yaitu 1625.29 Dan Besar kemungkinan Tem frame 4 jam ke depan Karena Kalau kita ukur Dari volume Yang tercipta Di sini Perhatikan Yaitu ada Candle Impulsive Beris Dan dilanjutkan Impulsive Beris Tapi volumenya Tidak besar Daripada ini Artinya 4 jam ke depan Besar kemungkinan Akan ada Terjadi penurunan Mendekati Wilayah 50% Pagi ini Yaitu Di 1617.52 Maka nanti Kita akan Batasin Area 1621 Ini Menjadi Batasan Atau Wilayah support Terdekat Di sini Oke Saya pasin dulu 1621.09 Ini menjadi Wilayah support Terdekat Daripada Pergerakan XLUSD Saat ini Jika ini nanti Di breakout Di candle 1 jam Dalam perjalanan Dari Jam 5 Pembukaannya Sampai nanti Jam 8 Plus Daripada Pergerakan Time frame 4 jam Minimal Akan bergerak Menuju 1617.52 Secara detail Nanti saya akan Bahas dulu Saya akan Menunjukkan dulu Potensinya Selama sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Karena Besarannya dari Candle impulsif ini Ini bisa dijadikan Acuan Apakah Apakah Nantinya Mendekati sesi Eropa Akan berlanjut Turun Atau akan Terjadi Koreksi Selama Pergerakan Di hari Senin Kemarin Nanti kita Akan coba Lihat Karena dari Pergerakan Candle Terbentuk Terakhir Disini adalah Impulsif Ini Kalau Sampai Dengan 4 jam Kedepan Dia tidak Membentuk Sebuah Candle Beris Yang saya akan Tandain Teman-teman Tinggal Pantau Adalah Wilayah Pembukaan Daripada Timeframe 4 jam Yaitu Di area Sini Ini menjadi Wilayah Pembukaannya Yaitu Open 1631.09 31.09 Ini adalah Open Daripada Timeframe 4 jam Di pagi Tadi Sebentar Saya tandain Dulu Ini Open Mungkin Saya tulis Saja Disini Open Daripada Timeframe 4 jam Open 4 jam Artinya Apa Saya tandain Seperti ini Artinya Jika nantinya Memang Posisi Harga Mendekati Wilayah Ini Dan 4 jam Kedepan Ternyata Close Di atas Area Open Daripada 4 jam Beris Ini Artinya Ada Bullish Engulfing Di wilayah Ini Besar Kemungkinan Koreksi Bisa Mencapai Wilayah Yang Sudah Kita Gambarkan Termasuk Low Weekly Yang Terbentuk Maksud saya Seperti itu Sekarang Kita Turunkan Dulu Di Timeframe 1 jam Untuk Kita Maksimalkan Skenario Yang Akan Kita Sampaikan Disini Yang Pertama Yang Menjadi Wilayah Pantok Kita Adalah Perhatikan Yang Pertama Adalah Wilayah Ini Menjadi Wilayah Pantok Kita Area Open Daripada 4 jam Dan Wilayah Support Yang Menjadikan Wilayah Support Terbaru Di Hari Kemarin Saya Masukkan Dulu Potensinya Dulu Disini Perhatikan Ini Wilayah Pantok Kita Untuk Saat Ini Yang Terdekat Adalah Disini Untuk Ditampram 1 jam Ini Menjadi Wilayah Pantok Yang Pertama Itu Kemudian Yang Kedua Wilayah Pantok Ini Adalah Area Support Yang Terbentuk Di Hari Kemarin Oke Saya Pas Dulu Kurang Lebihnya Seperti Ini Menjadi Wilayah Pantok Atas Dan Ini Menjadi Wilayah Pantok Bawah Nah Kalau Kita Sudah Melihat Dari Potensi Saat Ini Dan Ini Menjadi Wilayah Support Yang Berhasil Di Breakout Ini Saya Geser Saya Pas Dulu Yang Dengan Harga Running Ini Saya Geser Sedikit Saya Yaitu 1626.41 Ini Saat Ini Menjadi Area Resisten Perhatikan Menjadi Resisten Kemudian Sebentar Ada Yang Saya Hapus Dulu Sebelum Saya Berikan Sebuah Analisanya Oke Sebentar Saya Geser Dulu Saya Rapikan Dulu Ya Teman Teman Saya Rapikan Dulu Supaya Enak Untuk Hari Ini Pergerakannya Target Supaya Kita Mudah Untuk Melihat Daripada Target Target Ini Kemudian Ini Target Nah Yang Yang Saya Hapus Adalah Ini Yang Menjadi Target 1645 Ini Saya Hapus Dulu Oke Kemudian Level Psikologi Menjadi Area Resisten Ya Saya Gambarkan Menjadi Area Resisten Oke Saya Rasa Cukup Ya Dan Posisinya Kalau Kita Ukur Dari Pergerakan Nantinya Dari Sesi Asia Sampai Dengan Sesi Eropa Kalau Kita Ukur Dari Low Di Hari Senin Kemarin Sampai Dengan Ini Batasan Daripada Open Di Time Frame 4 jam Terakhir Dari Jam 12 Malam Sampai Dengan Jam 4 Pagi Tadi Ini Kisaran 9 10 Dollar Range Ini Make sense Sekali Menurut Saya Dengan Batasan Itu Yang Pasti Kalau Kita Entry Sell Pastikan Dulu Wilayah Open Daily Ini Kalau Nantinya Disini Ternyata Di Time Frame 1 Jam Tadi Kan Kalau Gambaran Saya Harga Lebih Kecenderungannya Minimal Breakout Dulu Dari 1621 Mendekati 1617 Ini Sangat Bisa Sekali Make sense Aranya Bisa Kesini Secara Kita Lihat Tadi Kalau Teman Teman Masih Ingat Yang Saya Sampaikan Tadi Time Frame 4 Jam Dari Penurunan Terakhir Disini Volume Yang Tercipta Body Yang Tercipta Itu Besar Kemudian Di 4 Jam Berikutnya Tidak Terlalu Besar Artinya Biasanya Susunan Yang Terjadi Secara Volume Candle Semakin Menurun Semakin Mengecil Artinya Kalau Nantinya Sampai Di Time 4 Jam Tersebut Betul Betul Candle Beris Tercipta Disini Secara Susunan Satu Jam Berarti Bertahap Disini Dan Mendekati Wilayah 1617 Poin 52 Dan Sampai Ada Perubahan Candle Hijau Bullish Engulfing Di Wilayah Ini Atau Bullish Pinbar Di Wilayah 1609 Sampai 1617 Bisa Terjadi Yang Namanya Retest Atau Koreksi Tapi Saya Tidak Menyarankan Untuk Anda Buy Disini Catatannya Disitu Lebih Baik Anda Cari Informasi Sell Mendekati Wilayah Panto Kita Wilayah Panto Kita Dan Ini Support Sudah Menjadi Area Resisten Support Menjadi Area Resisten Panto Aja Dari Wilayah Kita Jadi Secara Gambaran Dari Pergerakan Untuk Hari Ini Dari Sesi Asia Sampai Dengan Sesi Eropa Menurut 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 Gambarannya Akan Mendekati Pertama Area 50% Tapi Memastikan Dulu Harus Breakout Wilayah Ini Harus Breakout Dulu Dan Harga Close Dibawah 1621.09 Ini Dulu Yang Pertama Jadi Yang Saya Informasikan Seperti Ini Kalau Nantinya Disini Terjadinya Pergerakan Itu Breakout Dibawah 1621.09 Dari Pukul 5 Sampai Dengan Pukul 8 Pagi Dilihat Aja Nanti Candle Satu Jam Close Dibawah Ini Anda Kalau Mau Taking Profit Sedikit Sedikit Antara 2 Sampai 3 Dolar Bisa Bisa Kemungkinan Bisa Close Disini Anda Boleh Sell Pasang Stop Loss Di 50% Disini 1617 Minimal Kesini Dulu Ini Yang Pertama Tapi Nantinya Kalau Ternyata Pergerakan Satu Jam Membentukkan Area Base Terjadi Di Wil Ini Maka Berkisarannya Adalah Disini Ini Kalau Tidak Terjadi Breakout Impulsi Paris Catatannya Disitu Tapi Ternyata Dia Bergerak Set Waste Dari Sesi Asia Sampai Dengan Sesi Eropa Nantinya Dia Bergerak Naik Turunnya Seperti Ini Pergerakannya Nanti Tidak Merubah Daripada Pergerakan Di Kisaran Area Support Dan Area Resisten Terdekat Yang Berhasil Di Breakout Yaitu 1626 Sampai Dengan 1621 Yang Memiliki Range Kurang Lebih Disini Rangenya Kurang Lebih Kalau Kita Ukur Itu Kisaran 5 Dollar Kalau Sampai Dengan Daya Atas Adalah 10 Dollar Ini Masuk Pada Range Harian Tapi Nanti Kalau Di Posisi Pagi Ini Ternyata Sampai Dengan Sesi Asia Eropa Dia Dia Close Di Atas Di Open 4 Jam Di Atas Ini Berarti Posisinya Akan Terjadi Penguatan Dalam Arti Koreksinya Akan Lebih Tinggi Minimal Akan Menguji Kuat Wilayah Resisten Hati-hati Ketika Nanti Mendekati Wilayah Resisten Ini Yang Menjadi Break Of Structure Dari Dua Informasi Ini Satu Area Resisten 1626 Dan Yang Kedua Area Resisten 1634 Ini Bisa Juga Harus Dipantau Wilayah Ini Karena Kemungkinan Besar Akan Terjadi Penurunan Setelah Dia Membentuk Pattern Di Area Area Ini Jadi Ini Yang Harus Teman-teman Perhatikan Kalau Nanti Ini Close Besar Kemungkinan Kesini Kalau Weekly Baru Dia Akan Turun Lagi Tapi Dorongan Seller Sangat Kuat Dorongan Seller Sangat Kuat Secara Kalau Kita Ukur 50% Pergerakan Daripada XAUUSD Di Hari Kemaren Saya Ukur Sampai Disini Kita Memiliki 50% Mendekati Area Resisten Jadi Ini Sangat Kuat Area Ini Perhatikan Ini Potensi Bagus Sebenarnya Untuk Dijadikan Posisi Sell Sebentar Ini Area 50% Daripada Fibonansi Retracement Dari Pergerakan Besar Dihari Kemarin Oke Saya Tandain Area 50% Kemudian Saya Hapus Dulu Seperti Ini Cara Ngukurnya Kita Memiliki Target Disitu Pantau Area Yang 50% Dan Area Resisten Nah Ini Menjadi Wilayah Pantau Terkuatnya Disini Perhatikan Disini Ini Menjadi Wilayah Pantau Oke Nah Ini Menjadi Wilayah Pantau Area Ini Jadi Kalau Nantinya Harga Mendekati Wilayah Ini Kuat Di Area 1634 Sampai Dengan 35 Kalau Mendekati Area Sini Koreksinya Bisa Sell Sampai Dengan Posisi Area Sini Secara Pergerakan Nanti Kita Lihat Untuk Sesi Asia Sampai Dengan Sesi Eropa Besar Kemungkinan Akan Terjadi Pergerakan Seperti Ini Yang Pasti Anda Pantau Dulu Impulsif Impulsif Yang Terjadi Kalau Koreksinya Lebih Tinggi Yaitu Area Resistant Terus Kemudian Open Dari 4 jam Ini Hanya Untuk Memantau Ini Untuk Memantau Aja Close Candle 4 jam Apakah Di atas Time Frame 4 jam Close Nantinya Apakah Di atas Open Daripada 4 jam Yang Beris Ini Karena Ini Kalau Terjadi Close Kemungkinan Koreksinya Mendekati Wilayah Fibonansi Retracement 50% Dan Resistant Ataupun Di area Low Weekly Dari Informasi Ini Koreksinya Atau Retest Sampai Sini Tapi Kalau Ternyata Harga Kecenderungannya Masih Bergerak Di bawah Resistant Ini Yang Terjadi Breakout Impulsif Di 1626 Besar Kemungkinan Dari Posisi Ini Juga Bisa Terjadi Penurunan Dan Hari Hari Dengan Area Yang Sudah Saya Gambarkan Yang Sudah Saya Informasikan Saat Ini Dan Itu Yang Bisa Menjadikan Kita Acuan Untuk Target Sell Sampai Dengan Minimal 1617 Sampai Dengan 1609 Target Berikutnya Kemungkinan Besar Nanti Sore Nanti Saya Berikan Gambar Nanti Semoga Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Tonton Video Analisa Zona Forex Dengan Support Harapan Kita Anda Bisa Nonton Dari Awal Sampai Akhir Supaya Tidak Gagal Paham Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Dan Jangan Lupa Selalu Support Channel Ini Membagikan Channel Ini Ke Teman Teman Kalian Semua Supaya Mereka Suma Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Serta Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Yang Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Welcome back to the channel Zona Foray